Hai teman-teman Assalamualaikum jumpa lagi di channel Mama Najib nah di video kali ini aku mau tumis jamur enoki campur telur ya teman-teman nah ini yang merenokinya dan ini aku mau kasih satu bawang bomba yang udah kecincang seperti ini kuris-siris dan aku kasih cabai besar hijau ini ada 10 udah kupotong seperti ini nah dan bumbunya ini aku kasih terasi cukupnya dan ini bawang merah kukasi tiga yang udah kuiriskan seperti ini dan ini bawang putih ada dua siung bawang putih tapi boleh kuiris seperti ini dan cabai rawit ini ada lima udah kupotong-potong dan cabai keritingnya ada juga ada lima udah kupotong juga nah seperti biasa kita pergi kemaskan minyak dulu ya temen-temen nah ini minyaknya tadi aku kasih cuma dua sendok dan minyaknya udah panas terus kita taruh bawang merah sama bawang putih kita tunis dulu kita tumis sampai harum kita taruh bawang bombaynya kita tumis sampai layu aduk-aduk kita tumis bawang bombaynya sampai layu temen-temen kita taruh cabainya cabai rawit sama cabai keriting yang udah terpotong aduk-aduk biar tercampur merata nah kalau udah layu terus kita taruh cabai yang besar hijaunya kita tumis juga sampai layu aduk-aduk yang sempurna aku kasih satu sendok masako aku kasih satu sendok merica bubuk aduk-aduk biar merata ya temen-temen nah terus kita taruh di sampingnya kita taruh telurnya ini aku kasih tiga telur tapi tergantung setelah temen-temen mau kasih telur seberapapun terserah temen-temen saja terus kita aduk-aduk biar kuning telurnya terpecah aduk-aduk biar merata kita campurkan telur sama bumbunya yang tadi udah kaduk sampai agak matang nah telurnya udah agak matang terus kita taruh jamur enokinnya ini jamur enokinnya udah aku cuci bersih terus aku potong ujungnya terus aku suwir-suwir seperti ini temen-temen kita aduk-aduk ini jamur enokinnya gak aku kasih air soalnya jamur enoki udah mengandung air dan aku kasih saus tiram kasih saus tiram tergantung vera temen-temen ini aku kasih satu sendok dulu aku aduk-aduk biar bumbu saus tiramnya itu meresap ke dalam jamur enoki jadi aku kasih saus tiramnya agak kurang aku tambahin lagi 1 sendok kita aduk-aduk lagi biar merata sempurna kita matikan kompor dan jamurnya udah matang kita ambil piring kita taruh di piring teman-teman boleh mencoba resepnya mama dan biar tau rasanya resep mama najib kayak gimana ya teman-teman kalau tumis jamur penuki kayak gini pasti teman-teman bakal ketagihan soalnya rasanya enak banget nah hasilnya seperti ini ya teman-teman terima kasih udah nonton videoku dari awal sampai akhir dan jangan lupa like, komen, dan subscribe biar memanfaat terima kasih